bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel calon master kali ini akan berbagi tutorial bagaimana cara memunculkan screen saver atau latar background di windows 10 kita di pc atau laptop kita kalau windows 7 mungkin teman teman semuanya masih sering tetapi di windows 10 itu agak berbeda jadi yuk kita langsung masuk pada tutorialnya jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka desktop kita lalu kemudian di desktop kita 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 klik kanan pada mouse jadi kita klik kanan seperti ini muncul menu nah di menu ini kita pilih menu personalis ya kita pilih disini ada beberapa ini ada beberapa menu tapi yang kita ingin buat adalah membuat load screen ya kita buka ini nah kita klik ke bawah kita kita pilih pilih screen saver setting nah setelah muncul menu screen saver settingnya disini masih tertulis 0 itu berarti screen saver windows saya belum aktif nah kita pilih kita pilih terserah kita apakah mau menggunakan foto atau lain sebagainya tetapi disini saya akan mencoba menggunakan text 3 dimensi kita pilih text 3 dimensi ini contoh tampilannya windows 10 nah sekarang kita mau windows 10 itu berubah jadi nama kita caranya bagaimana kita pilih setting ya kita pilih setting kita ganti disini jadi saya mau ganti calon master setelah diganti ya kalau mau slow kemudian apakah besar atau kecil ya disini ya kemudian rotasinya ya bisa disini agak slow agak lambat berputar kalau disini resolusinya apakah terang atau tidak high atau low nah disini size berarti ukuran kalau disini slow ya cara berputar disini juga kalau kita mau ganti hurufnya bisa terserah kita mau pakai huruf apa disini ada banyak pilihan ya nah coba saya cari yang agak bagus ya misalnya misalnya ini kita klik apakah bol atau italic italic itu berarti miring bol itu tebal jadi kalau italic bol berarti miring dan tebal seperti ini misalnya ya kita klik ok nah setelah itu kita klik ok lagi nah disini kita bisa tentukan menitnya ya nah ini kita centang disini klik on resume display logo screen kemudian setelah itu kita pilih apply dan kita pilih ok nah sekarang kita coba menunggu beberapa detik apakah screen savernya ini akan aktif atau tidak ya nah ini dia contoh daripada screen saver yang sudah kita buat ya ini tentu bagus bukan seperti milenial terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dan beri komentar saran atau kritikan di bawah kolom komentar jangan lupa di subscribe like and share